Intro Sarah merupakan seorang PSK Dia bertemu dengan seorang pria yang merupakan pelanggannya Sarah pergi ke rumah pria ini tetapi besoknya dia menghilang Tidak ada kabar sama sekali Setelah beberapa hari menghilang Polisi akhirnya menemukan mobil Sarah Kita diperkenalkan oleh seorang pria bernama Sanji Dia merupakan seorang Mucikari Seorang yang mempunyai bisnis PSK Bukan cuman hanya Mucikari Ternyata dulu Sanji merupakan seorang detektif Tetapi mungkin karena menjadi detektif gajinya kecil Dia berhenti dan sekarang berakhir menjadi Mucikari Sanji tersadar bahwa salah satu pekerjaannya yaitu Sarah menghilang Dan sekarang dia akhirnya menemukan mobil Sarah Tetapi Sarahnya sampai sekarang tidak ada kabar Sanji kira bahwa Sarah kabur Maka dari itu dia berkata Jika dia melihat Sarah Dia akan menghabisinya Sanji mempunyai seorang kacung Bernama Sino Jadi tugas Sino yaitu membagikan brosur Para pekerja wanita di berbagai tempat Misalnya di mobil orang Di tiang listrik Di kaca rumah orang Pokoknya dimana aja Jadi supaya para pria belang tau Kalau mau menyewa wanita dimana Dan tipe wanita mereka seperti apa Sehabis membagikan brosur Sino kembali ke markasnya Dia langsung menonton TV Tentu karena tidak punya sopan santun Sanji lagi berbincang lewat telepon dengan pelanggan Tetapi Sino malah nonton TV Sanji menghajar Sino Lalu menyuruhnya untuk kembali bekerja lagi Sanji mendapat telepon dari pelanggan Jadi pelanggan ini menyuruh Sanji Untuk mengirim wanita di distrik Habjung Motel Provence Nomor kamarnya adalah 301 Sanji pun mengirim salah satu pekerja wanitanya ke sana Awalnya semuanya baik-baik aja Tetapi ketika wanita ini melihat bahwa Ada seseorang ingin merekam Wanita ini pergi Sebelum pergi wanita ini memanggil si pelanggan Cabul Karena dikatain cabul Emosilah dan ia berakhir dengan keributan Tentu karena pekerjaannya dihajar Sanji langsung menuju ke lokasi Lalu memberikan pelanggan ini pelajaran Untuk damai pelanggan ini memberikan Sanji uang tambahan Karena kejadian tersebut Wanita ini berhenti Ternyata ada dua pekerja wanita yang menghilang Sarah dan wanita sebelumnya bernama Ayu Sanji memikirkan dua kemungkinan Entah kedua wanita ini kabur atau dijual Kenapa Sanji bisa bilang kabur? Karena dua wanita ini sudah dibayar uang muka Dan mereka kabur karena tidak mau bekerja Ada satu pelanggan yang terus menolak wanitanya Bukan tipenya katanya Di sisi lain pekerja wanita sudah semakin tipis Semakin tidak ada yang tersisa Maka dari itu Sanji menyuruh satu pekerja wanitanya Yang sedang sakit bernama Mijin Mijin mempunyai anak Masih kecil Bernama Nikita Jadi kita namain acak aja semuanya Karena nama-nama orang Korea Itu susah dilafalkan Nikita memberikan ibunya obat Karena lagi sakit Lalu setelah itu ada telepon Dan itu dari Sanji Mijin terpaksa harus mengangkatnya Karena ini soal pekerjaan Walaupun sudah dijelaskan Kalau dia sedang sakit Sanji terus memaksanya untuk bekerja Sanji mengancamnya Jika Mijin tidak bekerja Maka dia akan menyesalinya Karena terpaksa Mijin pun bekerja Dia bertemu dengan pelanggan Yang terus menolak wanitanya Karena bukan tipenya Ternyata pelanggan ini Merupakan pelanggannya Sarah dan Ayu Dua wanita yang menghilang Di sisi lain Sanji tersadar bahwa Pelanggan terakhir Sarah dan Ayu Merupakan pelanggan sekarang Yang ditemui oleh Mijin Disinilah Sanji menyimpulkan Kenapa Sarah dan Ayu menghilang Bukan karena kabur Tetapi karena dijual Kita panggil saja pelanggan ini Dengan nama Kenji Sanji langsung menelpon Mijin Dan menyuruhnya Jika Mijin sudah sampai rumah pelanggannya Yaitu Kenji Minta ke kamar mandi dulu Untuk mandi Dan ketika di kamar mandi Telepon Sanji Dan beritahukan alamat rumah pria ini Pertanyaannya Kenapa tidak lapor polisi Sungguh pertanyaan yang bodoh Ya karena jika lapor polisi Usaha ini akan bangkrut Karena sudah jelas Di Korea Praktik prostitusi merupakan kegiatan ilegal Awalnya semuanya terlihat baik-baik saja Kelihatannya Kenji merupakan pria yang kalem Mijin memarkirkan mobilnya di tempat yang sama Dengan mobil Sarah Waktu itu Setelah itu Mijin pergi ke rumah Kenji Terlihat rumahnya gelap Terlihat rumahnya itu serem Di sisi lain Sanji menelpon Kenalan polisi dia Bernama Erik Jadi Erik merupakan polisi korup Jika ada masalah di bisnisnya Sanji selalu menelpon Erik Sanji menjelaskan bahwa Sarah dan Ayu Dua wanita yang menghilang Ternyata dijual oleh satu pelanggan Bernama Kenji Sanji menyuruh Erik Untuk menangkap orang ini Tetapi katanya Erik lagi sibuk Sibuk ngapain? Sibuk jagain wali kota Seoul Tiba-tiba Erik menutup teleponnya Karena wali kota Seoul Dilempar kotoran manusia Oleh salah satu warga Tindakan tersebut merupakan aksi protes Karena Erik lagi sibuk Maka dari itu Sanji akan bertindak sendiri Dia pergi ke tempat parkir Mobil Sarah waktu itu Cuma masalahnya dia tidak tahu Tepatnya dimana rumah Kenji Maka dari itu Dia harus menunggu telepon dari Micin Kembali ke Micin Dia izin mandi dulu di kamar mandi Baru setelah itu Bekerja Tetapi ketika sampai kamar mandi Semuanya terlihat Tidak normal Kamar mandinya kotor sekali Dan disana ada rambut Seorang Wanita Tentu Micin langsung panik Dia menelpon Sanji Tetapi Tidak Ada sinyal Dan kelanjutannya Kalian tahu Apa yang terjadi Micin diikat di kamar mandi Kenji datang dan terlihat dia membawa peralatan perkakas Kenji bertanya Apakah ada alasan Micin harus hidup Dengan sedihnya Micin berkata Bahwa dia mempunyai seorang putri Umurnya 7 tahun Tetapi walaupun sudah diberikan alasan Kenji tidak peduli Dia mengeluarkan alatnya yaitu palu Lalu mencoba untuk mengetuk kepala Micin Percobaan pertama gagal Percobaan kedua berhasil Tetapi Kenji malah melukai tangannya sendiri Di sisi lain Sanji sudah menunggu cukup lama Tetapi Micin tidak ada kabar Tidak menelpon Maka dari itu Dia mulai acak Pergi ke rumah orang di sekitar sini Untuk mencari Micin Di sisi lain Rumah Kenji juga berbunyi bel Pertanda ada orang datang Ternyata itu bukan Sanji Melainkan dua orang Yang sedang mencari seseorang Bernama Tuan Park Mereka berkata bahwa Tuan Park belakangan ini Sudah jarang ke gereja Jadi ternyata rumah ini bukan miliknya Kenji Tetapi miliknya Tuan Park Awalnya Kenji mengusir dua orang ini Tetapi dia mulai kepikiran Ada seorang saksi Maka dari itu Dia berkata bahwa Tuan Park sedang tidur Lalu setelah itu Dia menyuruh mereka untuk masuk Dan ya Kalian tahu apa yang terjadi Mereka dibunuh dengan menggunakan palu Setelah membunuh mereka Kenji mulai mengambil mobil mereka Lalu ditempatkan di tempat parkir biasa Tempat parkir mobil Sarah waktu itu Karena tempatnya sudah penuh Terpaksa Kenji harus mencari tempat lain Tiba-tiba Kenji menabrak Sanji Disinilah Sanji turun Lalu menyuruh Kenji untuk keluar Dan bertanggung jawab Kenji tidak mau Maka dari itu Sanji hanya menyuruh Kenji Untuk memberikan nomor teleponnya Nanti asuransi yang akan ganti rugi Lagi-lagi Kenji tidak mau Tetapi disini Sanji tersadar bahwa Kenji terlihat kecapean karena keringetan Udah gitu Di bajunya ada bercak darah Insting detektif tidak bisa dipermainkan Sanji mulai berpura-pura bahwa dia salah Dia meminta nomor telepon Kenji Supaya nanti bisa kontak-kontakan Tetapi tetap saja Kenji tidak mau memberikan nomor teleponnya Sanji hanya bisa tertawa Sanji ingat nomor telepon pelanggan terakhir Sarah, Ayu, dan Micin Belakangnya 4885 Sanji menelponnya Dan ya telepon Kenji berbunyi Sanji menyuruh Kenji untuk mengangkat telepon tersebut Disinilah Kenji kabur Dan Sanji pun mengejarnya Terima kasih telah menunggu Singkatnya Sanji berhasil menangkapnya Sanji memukul-mukulnya sampai babak belur Sanji bertanya Dimana Sarah, Ayu, dan Micin Kenji tidak menjawab Sanji mengambil dompet Kenji Dan jika kita lihat dari KTP-nya Dia berasal dari kota Anyang City Pertanyaannya Jika Kenji berasal dari Anyang City Kenapa dia ada disini Sanji membawa Kenji Terlihat jalanan jadi macet Karena kejadian ini Ketika Sanji mencoba untuk membawa Kenji Tiba-tiba ada polisi Tentu setelah melihat orang babak belur Udah gitu di Borgol Polisi ini bertanya Apakah Sanji merupakan seorang polisi Jika ia coba tunjukkan lancananya Karena tidak mempunyai lancana Terpaksa polisi menangkap Sanji Dan Kenji Sanji ngamuk-ngamuk Gadis-gadis dia dijual Dan polisi malah menangkapnya Sanji menyuruh polisi Untuk pergi ke rumah Kenji Cek apakah ada Sarah, Ayu, dan Micin Tetapi polisi menolak Karena kejadian ini Belum jelas Polisi bertanya Apakah Kenji benar-benar Menjual gadisnya Kenji berkata Tentu tidak Kenji mulai diinterogasi Mobil siapa yang dia bawa Kenji berkata bahwa mobil tersebut Milik seseorang yang dia kenal Polisi bertanya Siapa orang yang Kenji kenal Siapa namanya Kenji berkata bahwa dia Tidak ingat Tentu polisi mulai curiga Bagaimana orang bisa Meminjam mobil seseorang Dan mereka Tidak mengingat siapa Nama pemilik mobil tersebut Kenji berkata bahwa Dia mempunyai masalah ingatan Polisi mulai bertanya Nomor telepon awal Kenji berapa Kenji berkata 016 Polisi bingung Katanya dia mempunyai masalah ingatan Kok sekarang dia bisa mengingat Nomor telepon awal dia Polisi mulai curiga Karena Kenji berbohong Polisi kembali bertanya Apakah Kenji menjual Gadis-gadis itu Kenji berkata Tidak Dia membunuh mereka Anehnya setelah berbicara Hal tersebut Kenji kembali menulis Seakan hal tersebut Normal-normal saja Di sisi lain Erik bersama dengan partnernya Membawa orang tadi Orang yang melemparkan Kotoran manusia Ke wali kota Seoul Erik mendapat telepon Ada seseorang Yang mengaku Bahwa dia Membunuh Sembilan gadis Disinilah Erik Mulai berpikir Ada kasus Pembunuhan Berantai wanita Di distrik Mangwon Dan pelakunya Sampai sekarang Belum ketemu Bisa saja pelakunya Adalah Orang ini Kenji Erik datang Dan dia berkata Bahwa dia Akan membawa Kenji Di sisi lain Polisi disana Tidak mau Terjadilah Keributan Maka dari itu Datanglah kepala polisi Dan dia Bernama Maeda Maeda marah-marah Karena para polisi ini Tidak profesional Malah ribut Maeda menyuruh Erik Untuk Membawa Kenji Maeda juga ingin Erik mencari orang Yang telah Memukuli Kenji Sampai babak belur Kenji pun Memberitahunya Kenji berkata Bahwa orang Yang memukuli dia Adalah Sanji Sanji masuk Kedalam mobil Yang dibawa Oleh Kenji Sanji masuk Dan dia menemukan Siapa nama pemilik Mobil ini Nama pemiliknya Adalah Haito Selain itu Sanji juga menemukan Kunci rumah Yang terlihat Cukup banyak Sambil jalan Erik Menginterogasi Kenji Erik bertanya Bagaimana Kenji Membunuh korban Korbannya Kenji berkata Dia membunuh Korban-korbannya Dengan Menggunakan Pahat Yang biasa Dipakai Untuk Memecahkan Batu Kenji berkata Bahwa korban Terakhir dia Mungkin Masih hidup Bernama Micin Erik berkata Dimana Micin sekarang Dan Kenji Berbohong Kenji berkata Bahwa Micin Berada Di Anyang City Padahal Sebenarnya Berada Di Distrik Mangwon Ya Sanji Tersadar Akan Hal Itu Tidak Mungkin Micin Berada Di Anyang City Anyang City Hanya Alamat Kertas Kertas Yang ada Di TKP Milik Kenji Padahal Sebenarnya Dia tinggal Di Distrik Mangwon Sanji Pergi Ke rumah Haito Pemilik Mobil Yang Dikendarai Oleh Kenji Sampai Sana Haito Dan Istrinya Sedang Tidak Ada Yang ada Cuman Pembantunya Sudah Pasti Tidak Ada Soalnya Haito Dengan Istrinya Sudah Dibunuh Oleh Kenji Sanji Menunjukkan Kunci Pintu Dan Wajah Tidak Tau Itu Semua Karena Sudah Tidak Tau Mau Ngapain Sanji Menyuruh Kacungnya Untuk Pergi Ke Distrik Mangwon Dan Cari Rumah Dengan Kunci Kunci Tersebut Kunci Yang Ditemukan Di Mobil Yang Dikendarai Oleh Kenji Cari Rumah Yang Memiliki Bawah Tanah Dan Dimana Ponsel Tidak Ada Sinyalnya Soalnya Tepat Ketika Micin Menghilang Sanji Sempat Menelponnya Tetapi Tidak Bisa Karena Telepon Micin Tidak Ada Sinyalnya Bertanda Tempat Dimana Micin Berada Itu Tidak Ada Sinyalnya Eric Mulai Menginterogasi Kenji Eric Bertanya Dengan Apa Kenji Memukuli Korban Korbannya Kenji Berkata Dengan Menggunakan Palu Membunuh Dengan Menggunakan Pisau Terlalu Menyakitkan Jadi Kenji Berkata Bahwa Dia Membunuh Korbannya Dengan Cara Yang Sama Dengan Babi Dibunuh Setelah Membunuh Korbannya Kenji Menggantung Mayatnya Di Dingding Lalu Dia Memotong Urat Di Belakang Kaki Mayatnya Kenapa Supaya Mayat tersebut Kehabisan Darah Sehingga Ketika Diangkat Tidak Terlalu Berat Setelah Itu Dia Membiarkan Mayatnya Sehari Bersihkan Darah Dan Seluruh Kekacauan Lalu Memotong Tubuh Tubuhnya Dan Menguburkannya Dimana Kenji Mengubur Mayat Mayatnya Disinilah Kenji Mulai Pura-pura Gila Pura-pura Tidak Ingat Erik Berkata Bahwa Tidak Mungkin Kenji Mengubur Sembilan Mayat Di Depan Rumahnya Pasti Di Suatu Tempat Disini Kenji Berkata Bukan Sembilan Orang Yang Dia Bunuh Tetapi 12 Orang Di Sisi Lain Sanji Menjelaskan Kenapa Dia Memukul Kenji Sampai Babak Dengan Erik Terlihat Kenji Sedang Enak Lagi Makan Permen Erik Menyuruh Sanji Untuk Pergi Ke Rumah Micin Dan Mengecek Cari DNA Milik Micin Dan Siapa Tahu Cocok Dengan Percikan Darah Yang Ada Di Baju Kenji Tentu Sanji Marah Kenapa Tidak Langsung Cari Di Rumahnya Kenji Aja Kenapa Tidak Cek Satu-satu Rumah Yang Ada Di Distrik Mangwon Pelajaran Tetapi Ia Dilarang Oleh Polisi Sanji Bersama Dengan Satu Orang Forensik Pergi Rumah Micin Sanji Memecahkan Kaca Pintunya Karena Dia Pikir Tidak Ada Orang Di Sana Tetapi Ternyata Setelah Dilihat Ada Seorang Anak Kecil Perempuan Dan Itu Adalah Anak Micin Tentu Sanji Memarah Marahi Anak Ini Karena Harusnya Menjawab Jika Ada Orang Di Rumah Sanji Mengelilingi Rumah Micin Dan Terlihat Ada Foto Micin Dengan Nikita Jadi Sekarang Sanji Tau Bahwa Nikita Merupakan Anak nya Micin Nikita Terus Bertanya Kenapa Sanji Berada Di Rumah Kenapa Mengambil Rambut Milik Ibunya Karena Ditanyain Terus Tentu Sanji Marah Dan Menyuruh Nikita Untuk Diam Dan Pergi Nikita Marah Dan Sanji Mulai Melihat Korelasinya Nikita Sama Seperti Ibunya Setelah Selesai Mendapat DNA Yaitu Rambutnya Micin Sanji Bersama Dengan Polisi Forensik Pergi Sebelum Pergi Disini Sanji Mulai Kasihan Dengan Nikita Melihat Anak Kecil Tinggal Sendiri Karena Ibunya Menghilang Entah Kemana Yang Kita Tahu Micin Digetok Kepalanya Oleh Kenji Dan Sekarang Sedang Pingsan Atau Mungkin Sudah Mati Karena Kasihan Terpaksa Sanji Membawa Nikita Bersamanya Sanji Membawa Nikita Makan Disini Nikita Bertanya Kemana Ibunya Sanji Berbohong Dengan Berkata Bahwa Ibunya Sedang Bekerja Nikita Tahu Sanji Berbohong Nikita Tahu Polisi Forensik Mengambil Rambut Ibunya Untuk Tes DNA Sanji Bener-bener Kaget Dia Berkata Luar Biasa Bagaimana Anak Kecil Tahu Tentang Tes DNA Sanji Mencari Tempat Penitipan Anak Dimana-mana Tetapi Tidak Ada Ketika Sedang Berkendara Sanji Tanpa Sengaja Membuang Rokonya Kedalam Mobilnya Sanji Langsung Menyuruh Nikita Seorang Bocah Perempuan Untuk Mengambil Puntung Roko Tersebut Lalu Membuangnya Keluar Setelah Beberapa Lama Mendengar Sanji Berbicara Nikita Mulai Tersadar Bahwa Orang Ini Merupakan Orang Yang Menelpon Ibunya Waktu Itu Dan Sanji Diberi Nama Ditelepon Micin Dengan Nama Cabul Nikita Pun Memanggil Sanji Dengan Sebutan Cabul Dan Sanji Tentu Kesel Kapten Tentu Marah Karena Eric Tidak Bisa Memberikan Alamat Dimana Korban Korban Kenji Dikubur Dan Juga Motif Pembunuhannya Kapten Menyuruh Eric Untuk Memperbaiki Semua Ini Jika Ingin Masih Memiliki Pekerjaan Cari Tau Dimana Mayat Mayatnya Dikubur Di Sisi Lain Sanji Pergi Kerumah Kakaknya Kenji Sanji Mengaku Bahwa Dia Adalah Polisi Disini Sangat Aneh Karena Kakaknya Tidak Tahu Dimana Kenji Sekarang Kenapa Karena Selama Tiga Tahun Kenji Berada Di Penjara Dan Setelah Keluar Dia Pergi Entah Kemana Dan Tidak Pernah Kembali Disinilah Sanji Meminta Ganti Rugi Ke Mereka Karena Kenji Telah Menjual Gadis Gadisnya Tetapi Semuanya Berubah Ketika Sanji Melihat Anak Mereka Anak Mereka Habis Kepalanya Dioperasi Kakaknya Kenji Menjelaskan Pada Saat Itu Dia Meninggalkan Anaknya Yang Masih Bayi Dengan Kenji Adiknya Tetapi Ketika Kembali Dia Melihat Anaknya Sudah Hancur Kepalanya Dia Membawa Anaknya Ke rumah Sakit Dioperasi Dan Semenjak Itu Dia Sudah Tidak Ingin Lagi Melihat Adiknya Yaitu Kenji Jadi Bisa Kita Simpulkan Kenapa Anak Ini Seperti Ini Karena Kelakuan Psikopatnya Kenji Karena Kasihan Sanji Tidak Jadi Meminta Ganti Rugi Dan Pergi Kenji Memang Merupakan Seorang Psikopat Dia Merasa Tidak Bersalah Ketika Berada Di Kantor Polisi Dia Bahkan Sempat Sempatnya Menggoda Polisi Wanita Yang Ada Disana Kapten Datang Untuk Mengintrogasi Kenji Dan Ya Disini Anehnya Kenji Berpura-pura Bingung Kapten Bertanya Apakah Kenji Membunuh Gadis-gadis Itu Dan Kenji Tidak Menjawab Lebih Gilanya Surat Perintah Untuk Menggeledah Mengintrogasi Serta Mengecek Kenji Ditolak Oleh Hakim Karena Kantor Polisi Tidak Memiliki Cukup Bukti Jika Seperti Itu Maka Tidak Lama Lagi Kenji Akan Dibebaskan Sedangkan Menurut Kapten Dia Sangat Yakin Kalau Kenji Merupakan Pembunuhnya Orang Dia Ngaku Kok Tadi Tetapi Sekarang Terlihat Seperti Orang Pelin-pelan Kapten Menyuruh Erik Untuk Pergi Mencari Mayat-mayat Yang Dikubur Oleh Kenji Di Distrik Mangwon Hanya Ada Satu Gunung Dan Itu Bernama Gunung Sungmi Karena Tidak Mungkin Mengubur 12 Mayat Di Depan Halaman Rumah Kapten Menyuruh Erik Untuk Mencari Mayat-mayat Di Gunung Sungmi Di Sisi Lain Kita Diperlihatkan Bahwa Mijin Masih Hidup Dia Bisa Bergerak Tetapi Mungkin Untuk Sekarang Masih Lemas Sanji Pergi Ketempat Menyewa Wanita Cabang Lain Sanji Berpura-pura Bahwa Dia Adalah Polisi Tetapi Mucikari Di Sana Tau Bahwa Sanji Bukan Polisi Karena Dia Tidak Sanji Menghajar Orang Ini Dan Setelah Itu Orang Ini Menurut Sanji Mulai Menggali Informasi Apakah Ada Klien Disini Dengan Nomor Telepon Yang Belakangnya 4885 Pernah Menyewa Wanita Disini Dan Ada Pertanda Bahwa Kenji Pernah Menyewa Wanita Disini Nama Wanita Yang Kenji Sewa Adalah Rana Tetapi Orang Ini Tidak Tau Dimana Rana Sekarang Sanji Mengajak Nikita Untuk Makan Lagi Sanji Bertanya Dimana Ayahnya Nikita Nikita Dengan Polosnya Berkata Bahwa Ayahnya Berada Di Brazil Nikita Berkata Bahwa Ayahnya Sedang Bekerja Disana Sanji Bertanya Apakah Nikita Pernah Bertemu Dengan Ayahnya Nikita Berkata Tidak Sanji Bertanya Apakah Nikita Pernah Bertelepon Dengan Ayahnya Nikita Hanya Diam Saja Pertanda Bahwa Sebenarnya Ayahnya Nikita Tidak Ada Kabur Mungkin Tetapi Karena Polos Nikita Percaya Bahwa Ayahnya Berada Di Brazil Sungguh Kasihan Erik 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 Bersama Dengan Yang Lainnya Mencari Mayat Mayat Korban Kenji Di Gunung Sungmi Tetapi Tidak Ditemukan Satupun Pertanda Bahwa Mayat Mayat Tidak Berada Di Tempat Lain Sanji Pergi Ketempat Menyewa Wanita Cabang Lain Lagi Disana Dia Menemukan Klien Dengan Nomor Telepon Yang Belakangnya 4885 Pertanda Lagi Kenji Pernah Menyewa Wanita Disini Nama Wanita Yang Kenji Sewa Disini Adalah Sakura Ternyata Sakura Sedang Bertemu Dengan Pelanggan Sanji Pun Menemui Sakura Sanji Bertanya Kenji Orangnya Seperti Apa Sakura Berkata Bahwa Kenji Merupakan Orang Yang Benar Benar Gila Ada Yang Aneh Sakura Berkata Bahwa Kenji Tidak Bisa Terangsang Tidak Peduli Seberapa Kerasnya Sakura Mencoba Kenji Tetap Saja Tidak Bisa Terangsang Artinya Bahwa Kenji Mengidap Gangguan Kesehatan Yaitu Impotent Seseorang Yang Tidak Bisa Terangsang Setelah Melayani Kenji Sakura Pergi Dan Anehnya Kenji Terus Menelponnya Karena Itu Sakura Jadi Jengkel Dan Tidak Menjawab Telepon Tersebut Dan Kejadian Mulai Gila Sakura Dikirim Foto-foto Aneh Foto Dimana Kenji Berlumuran Dengan Darah Dan Berkata Bahwa Dia Akan Membunuh Sakura Kenji Terus Mengganggunya Seperti Itu Selama Beberapa Hari Sanji Bertanya Apakah Sakura Masih Mempunyai Foto-foto Tersebut Sakura Berkata Sudah Tidak Mana Mungkin Dia Simpen Foto Tersebut Sudah Dihapus Sanji Balik Ke Mobil Dan Terlihat Nikita Menangis Mungkin Karena Mendengar Percakapan Antara Sanji Dengan Sakura Kini Nikita Tau Bahwa Ibunya Dalam Bahaya Dan Ya Karena Itu Dalam Perjalanan Nikita Menangis Jejeritan Setelah Muter Sana Sini Mencoba Kuncinya Dari Dari Rumah Sino Akhirnya Menemukan Satu Rumah Yang Pintunya Bisa Dibuka Dengan Kunci Ini Sino Langsung Memberikan Info Ke Sanji Sanji Masuk Dan Dia Dia Merasa Kecewa Karena Disana Tidak Ada Micin Karena Disana Ada Sinyal Sementara Tempat Micin Berada Itu Nggak Ada Sinyalnya Ketika Sanji Ingin Keluar Datang Seseorang Tidak Dikenal Dan Anehnya Orang Ini Kabur Sanji Dan Sino Pun Langsung Mengejarnya Sanji Dan Sino Berhasil Mengejarnya Sanji Mulai Memukul Mukuli Orang Ini Dan Bertanya Apakah Dia Mengenal Kenji Orang Ini Tidak Mau Mengaku Dia Berkata Bahwa Dia Tidak Tau Siapa Itu Kenji Dipukuli Terus Dipukuli Terus Sampai Akhirnya Orang Ini Mengaku Di Sisi Lain Sino Ketiduran Dan Nikita Keluar Dari Mobil Mencoba Untuk Mengejar Seorang Wanita Yang Terlihat Sosoknya Mirip Dengan Ibunya Orang Ini Berkata Bahwa Dulu Satu Sel Dia Dikunjungi Oleh Kenji Empat Bulan Yang Lalu Katanya Kenji Butuh Tempat Untuk Menetap Selama Dua Minggu Dan Setelah Itu Orang Ini Tidak Pernah Melihat Kenji Lagi Orang Ini Juga Berkata Bahwa Kenji Selalu Membawa Tas Berwarna Hitam Dan Isinya Segala Perkakas Pahat Palu Gergaji Pokoknya Perkakas Biasa Di Sisi Lain Kenji Diinterogasi Oleh Seorang Psykiater Psykiater Pertanya Apakah Kenji Pernah Mempunyai Pacar Kenji Berkata Iya Dulu Dia Mempunyai Pacar Hubungannya Berjalan Selama Satu Tahun Psykiater Pertanya Apakah Kenji Pernah Berhubungan Intim Dengan Pacarnya Kenji Hanya Tertawa Kenji Bertanya Kenapa Dia Ingin Tahu Psykiater Berkata Kenapa Dia Karena Menurut Dia Kenji Mungkin Impotent Disinilah Ketika Dibilang Impotent Kenji Mulai Kesel Sanji Mulai Merobek Wallpaper Ding-ding Di rumah Ini Dan Terlihat Banyak Sekali Lukisan Aneh Sanji Keluar Dan Dia Melihat Nikita Tidak Ada Sanji Bertanya Ke Sino Dimana Nikita Sino Berkata Bahwa Dia Tidak Tahu Karena Baru Saja Bangun Tidur Sanji Langsung Mencari Nikita Sanji Menemukannya Dan Nikita Terlihat Terluka Sampai Pingsan Sanji Membawanya Ke rumah Sakit Dia Harus Menanda Tangani Surat Bahwa Dia Adalah Ayahnya Nikita Kenapa Karena Nikita Tidak Mempunyai Bapak Dan Sekarang Ibunya Menghilang Melihat Kejadian Ini Kasihan Dengan Nikita Sanji Pergi Ke kantor Polisi Lalu Memukuli Kenji Sampai Dia Mengaku Sampai Dia Menunjukkan Lokasi Dimana Dia Mengubur Mayat Mayat Kapten Eric Semuanya Mendengar Kekacauan Itu Tetapi Mereka Memilih Untuk Diam Dan Membiarkan Kenji Dipukuli Sampai Mengaku Karena Mereka Sebenarnya Sudah Tidak Tahu Ingin Berbuat Apa Lagi Setelah Berjam Jam Memukuli Kenji Dia Akhirnya Mengaku Dia Berkata Bahwa Dia Mengubur Mayatnya Di Distrik Mangwon 8931 Tepatnya Di Sebuah Kuil Buddha Tetapi Ya Polisi Sudah Pergi Kesana Lalu Menggali Semua Tempat Dan Tidak Ditemukan Apa Apa Menurut Sanji Ini Sangat Tidak Masuk Akal Sanji Melihat Micin Pergi Dan Memarkir Mobilnya Di Distrik Mangwon 8134 Dan Jarak Dari Distrik Mangwon 8134 Kesini Ke Kuil Buddha Membutuhkan Waktu Sekitar 20 Menit Menggunakan Mobil Jadi Tidak Mungkin Kenji Mengubur Mayatnya Disini Karena Jauh Sekali Kenji Dikeluarkan Dari Kantor Polisi Untuk Dikirim Ke Penjara Tetapi Tiba Tiba Datang Kepala Polisi Dari Pusat Dia Melihat Kalau Kenji Babak Belur Habis Dipukuli Karena Itu Polisi Ini Menyuruh Kapten Untuk Membebaskan Kenji Bagaimana Jika Orang Orang Tau Kalau Kenji Dipukuli Untuk Mengaku Pasti Bahaya Pasti Polisi Dianggap Tidak Profesional Kapten Berkata Bagaimana Jika Membebaskan Kenji Tetapi Setelah Itu Hasil DNA Di Bajunya Itu Cocok Dengan DNA Mijin Kepala Polisi Ini Tidak Peduli Dia Lebih Mementingkan Opini Publik Dan Ya Kenji Dibebaskan Dan Sanji Ditangkap Karena Telah Memukuli Warga Yang Katanya Tidak Bersalah Yaitu Kenji Walaupun Sudah Berusaha Untuk Kabur Sanji Berhasil Ditangkap Dan Dibawa Oleh Polisi Tetapi Dia Tidak Terima Maka Dari Itu Ini Yang Terjadi Salah Satu Polisi Di Sana Membiarkan Sanji Bebas Karena Di Dalam Lubuk Hati Yang Dalam Dia Juga Tahu Kalau Kenji Pelakunya Jadi Dia Membebaskan Sanji Untuk Mencari Keadilan Dan Kebenaran Kenji Sudah Keluar Dan Dia Diikuti Oleh Partnernya Eric Sementara Sanji Juga Pergi Mencari Kenji Di Sisi Lain Mijin Berhasil Membuka Ikatan Yang Ada Di Tangannya Dan Pergi Dari Rumah Itu Dengan Segera Mijin Berhasil Keluar Dan Dia Meminta Bantuan Di Sebuah Toko Yang Ada Di Sana Setelah Itu Mijin Menelpon Sanji Tetapi Tidak Diangkat Sehingga Dia Hanya Akan Memberi Pesan Suara Kenji Pergi Ketoko Langganannya Untuk Membeli Rokok Dan Ternyata Toko Tersebut Sama Dengan Toko Tempat Mijin Bersembunyi Awalnya Kenji Tidak Tau Tetapi Ketika Dengan Bodohnya Si Pemilik Toko Berkata Bahwa Ada Wanita Yang Sedang Meminta Bantuan Disinilah Keadaan Mulai Kacau Kenji Meminta Palu Dengan Berpura-pura Untuk Menjaga Mijin Siapa Tau Ada Sikopat Yang Datang Penjaga Toko Dengan Bodohnya Memberikan Palu Tersebut Dan Kalian Tau Apa Yang Terjadi Jungs Tau Jungs Mengchiyaki Mwangchiyaki Mwangchiyaki Is it Is it Butt Dij drinking appearance Ernm Else Jer Stay Whification Will Kis W Kabar sudah tersebar Pemilik toko meninggal dan Michin tidak ada Kini sekarang Kenji menjadi buronan Polisi sungguh-sungguh blunder Kini sekarang karena sudah tahu pelakunya Barulah polisi bekerja Mereka mulai menginterogasi setiap wanita yang Kenji sewa satu persatu Dan akhirnya menemukan beberapa alamat Sanji pergi ke TKP Yang dimana TKP tersebut berlumuran dengan darah Michin Dia akhirnya mendengar pesan suara dari Michin Michin berkata ke Sanji Bahwa sekarang dia benar-benar ingin berhenti bekerja Untuk mengurusi anaknya Nikita Michin berkata seperti ini sambil menangis Sanji hanya bisa duduk Tanpa sengaja di jendela Dia melihat Bangunan gereja Sanji mulai teringat akan sesuatu Sanji pergi ke rumah Haito Pemilik mobil yang Kenji kendarai waktu itu Sanji pergi kesana dan ternyata Sampai sekarang Haito serta istrinya belum balik Sanji melihat kalender dan kalender tersebut Dari gereja distrik Mangwon Di sisi lain Kenji kembali bekerja Dia mengubur jasad Haito dan istrinya Sekalian dia juga membunuh anjing yang ada disana Karena dia tidak pernah sempat membunuh anjing tersebut Sanji pergi ke gereja Dia melihat patung salib Dan patung salib tersebut sama persis Dengan lukisan yang ada di rumah teman selnya Kenji Sanji bertanya ke pastor disana Apakah dia mengenal Kenji Dan ya ternyata pastor kenal Pastor menyuruh Kenji Untuk pergi ke rumah Tuan Park Karena dia selalu mengajak Kenji Untuk pergi ke gereja Dia bersama dengan Kenji Juga merupakan orang yang membuat patung salib Di depan gereja Sanji pergi ke rumah Tuan Park Dan ya ketika membuka pintu Dia melihat Kenji sudah bersiap-siap Untuk pergi ke gereja Sanji langsung menghajar Kenji Terjadilah pertarungan sengit Antara Sanji dengan Kenji Siapa yang menang? Derago mari kita Perjalan curo Anda Mencuk Gang Jang, ke aftara Tiba Yang perceived Si Tentu yang menang adalah Sanji Ketika sedang bertarung Sanji melihat kepala micin berada di akuarium Kini Sanji mulai mengetahui bahwa micin sudah meninggal Sanji dengan amarahnya mencoba untuk membunuh Kenji tetapi sudah telat Polisi datang Sanji tetap saja akan mengarahkan palu tersebut ke Kenji Tetapi polisi tidak membiarkannya Kini sekarang polisi yang akan membawa Kenji ke jalur pengadilan untuk diadili Sanji kembali ke rumah sakit untuk bertemu dengan Nikita penuh dengan rasa bersalah Sanji merasa bersalah karena dia berpikir Dia berkontribusi dalam kematian korban-korban Kenji Khususnya micin Seandainya jika Sanji tidak memaksa micin untuk bekerja Mungkin saja micin akan selamat Mungkin saja micin bisa bersama dengan anaknya Yaitu Nikita Tetapi di sisi lain jika micin tidak bekerja Mungkin sekarang Kenji Tidak akan ditangkap Kelanjutannya mungkin Sanji akan berhenti menjadi mucikari Dan melanjutkan hidupnya Dengan merawat Nikita Atau mungkin hal lain Kita tidak tahu Terima kasih yang sudah menonton Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe Sekali lagi terima kasih guys Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye